Manajemen Persebaya Store melaporkan aksi penjarahan oleh sejumlah oknum supporter ke Polrestabes Surabaya selasa siang. Aksi penjarahan terekam kamera CCTV di Surabaya Town Square. Akibat kejadian ini Persebaya Store mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Aksi supporter bonek menjarah Persebaya Store terekam jelas kamera CCTV yang disebarkan oleh akun Instagram ofisial Persebaya. Para oknum ini memecahkan pintu kaca dan mencuri barang di toko resmi Persebaya yang ada di gedung Surabaya Town Square pada Kamis Malam 15 September 2022. Ketika itu masa supporter Persebaya sedang melakukan aksi demo usai Persebaya kalah dari Rans Nusantara FC 1-2 pada lanjutan Laga Liga 1. Aksi demo yang berakhir ricu ini dimanfaatkan sejumlah supporter untuk menjarah isi toko yang menjual berbagai merchandise Persebaya. Tak hanya menjarah, pelaku juga merusak properti toko. Akibat kejadian ini pihak toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Kejadian ini telah dilaporkan oleh manajemen Persebaya Store ke Polresta Besurabaya pada selasa siang. Laporan ini juga dilengkapi bukti foto dan rekaman CCTV. Sementara Kasih Humas Polresta Besurabaya, Kompol Muhammad Fakih membenarkan adanya penjarahan di Persebaya Store. Polisi akan melakukan penyelidikan dengan memeriksa barang bukti, saksi, serta menggelar olah TKP. Dari SPKT juga menerima laporan tentang kasus penjaraan yang terjadi di Persebaya Store. Untuk tindak lanjutnya apa? Untuk tindak lanjutnya hari ini, kita lakukan penyelidikan dulu terhadap kasus ini nanti ditangani oleh reskrip. Petugas berjanji akan menindak tegas para pelaku penjarahan jika terbukti bersalah. Tribroto Purnawanto, Surabaya